Intro Ya di Aromaha Siang kali ini kita akan berbicara menu yang tidak biasa. Kalau kita bicara soal Jepang, ini terkenal dengan kulinernya yang unik, yakni makanan mentah atau setengah matang yang menjadi santapan sehari-hari. Nah kali ini kami akan ajak Anda mengolah ikan kakap dan kerang bersama seorang chef dari Jepang langsung. Iya ini tapi kan sebagian masyarakat Indonesia termasuk saya ini agak kurang suka ya dengan makanan-makanan mentah seperti itu. Tapi jangan khawatir karena ini diolah dengan cita rasa padahal sehingga cocoklah untuk lidah orang dari Indonesia ya. Halo, Primesa RTV. Nama saya Takashitome dari Jepang. Hari ini masak abri thai dan Hokkaido hotate carpaccio gelapaino ponsel untuk aroma hasian. Menu yang akan dimasak adalah abri thai dan Hokkaido hotate carpaccio atau ikan kakap dan kerang dengan bumbu racikan khas chef Tomie. Untuk bahan-bahannya, siapkan ikan kakap dan kerang. Dua bahan utama ini didatangkan langsung oleh chef Tomie dari Jepang lho. Siapkan juga telur ikan salmon, daun bawang, kulit jeruk dan juga garam. Chef Tomie akan memakai 3 saus sekaligus, yaitu saus jalapeno salsa, saus truffle, serta saus ponzu yang merupakan saus tradisional ala Jepang. Langkah pertama, bersihkan kulit ikan kakap, lalu daging ikan kakap diiris tipis. Lalu taburkan garam secukupnya pada ikan, oleskan saus, lalu bakar agar saus meresap ke dalam daging ikan. Untuk kerang yang sudah disiapkan, iris-iris menjadi bagian-bagian kecil. Kemudian letakkan ikan kakap dan kerang di atas piring. Tambahkan saus jalapeno dan juga saus tradisional ponzu. Terakhir, tambahkan telur ikan salmon dan daun bawang. Jepang memang identik dengan makanan mentah atau setengah matang. Namun jangan khawatir, dipastikan rasanya tetap enak tanpa rasa amin sedikitpun. Ini dia, abunitai ando Hokkaido Hotade Karpacho Jelapeno Salsa Pond Sauce. Semoga ini bisa menjadi menu referensi untuk makan siang Anda. Terima kasih.